Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Semoga Tuhan selalu melintahkan Rahmat sehat Buat kita semua Baik Jumpa lagi di kelas tutorial Di kelas tutorial Untuk menyelesaikan tugas di bulan Oktober Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan saat kelas Google Meet di minggu lalu Untuk kelas 1 Materi untuk bulan Oktober Projectnya adalah kita akan Membuat Mengelompokkan gambar Dengan tema Kegiatanku Subtema Kegiatan di siang hari Bahan-bahan gambar-gambar pendukung Sudah ada di Google Classroom Akan disiapkan di Google Classroom Hanya akan ada sedikit Perbedaan untuk bulan Oktober ini adalah Di minggu kelas tutorial Anak-anak hanya akan menonton kelas tutorial dan mulai mengerjakan tugas tersebut Tapi belum bisa mengumpulkan tugas di Classroom Tugas di Classroom akan dikumpulkan di minggu berikutnya Jadi minggu berikutnya Pelajaran TIK hanya mengupload tugas TIK-nya saja Supaya lebih Disiplin lagi Lebih tertip lagi Di manajemen file Dan memudahkan saya untuk memoreksi Jadi ada waktu Kira-kira Satu minggu Untuk mengerjakan tugas TIK-nya Baik Aplikasi yang digunakan adalah MSPine Masih menggunakan MSPine Begitu Nanti Kurutannya tutorial ini Saya akan mengulang kembali Bagaimana mendownload File-file yang dibutuhkan dari GCR Yang kedua Membuka aplikasi Paint Lalu yang ketiga Mengerjakan projek-projek Seperti itu ya Yang sudah mengambil buku Silahkan dibuka Buku TIK-nya halaman 26 Baik Yang pertama Kita akan Mengambil gambar yang ada Di Google Classroom Langkahnya adalah Yang pertama Kalian masuk dulu Ke Akun Classroom TIK kelas kalian masing-masing Mr. Agung di tutorial ini Akan membuat Seolah-olah Murid kelas 1A ya Baik Silahkan dulu masuk ke Akun Google-nya kalian masing-masing Nah sudah ada di Dalam Classroom TIK Kelas 1A Lalu kalian nanti Masuk ke Tugas kelas Nah di tugas kelas Nanti Coba kalian cari Di sini ada postingan terbaru Materi ya Saya Masukkan ke dalam Sebagai Materi Bukan sebagai Tugas Jadi Kalian tidak bisa Mengumpulkan di sini Kumpulkannya kapan? Minggu depan Saya akan buatkan Room khusus Tugas Kelas 1 Oktober 2020 Nah di sini di klik Nanti akan muncul Seperti ini Saya kasih penjelasan di sini Silahkan nanti kalian baca sendiri Nah Gambar-gambar ini Yang harus kalian Download Untuk mengerjakan Project Bulan Oktober Silahkan di Download semua Angka-langkanya Seperti ini Kita mulai dari Atas saja Biar dia terlewat Mulai dari Atlet PNG ini Pertama Lalu kita klik di sini Titik 3 Di sebelah kanan atas Lalu pilih Buka jendela baru Nanti akan muncul di sini Jendela barunya Atlet PNG Dan Nanti kita klik Titik 3 Di sini Lalu pilih Sematkan Item di sini Atau Langsung saja Di sini Kita pilih Ikon download Di sini Yang panah ke bawah Ini di klik Download Nanti Perkembangan Hasil downloadnya Biasanya akan ada Di sebelah Kiri bawah Di atas Tombol start Kita tunggu sebentar ya Nah ini Kalau sudah tidak ada Warna hijau Atau tidak ada Bola garis Di sebelahnya Artinya File nya sudah Terdownload Di Computer kita Sudah selesai Selanjutnya Di jendela di atas Kita close Kita kembali lagi Ke tutorial Kelas 1 Lalu kita pilih Gambar yang kedua Bisa dengan berikutnya Ini di klik Nanti ada muncul Gambar berikutnya ya Lalu kita Pilih titik 3 Di sebelah kanan Pilih Buka jendela baru Lalu kita pilih Di sini Download Sudah masuk Di sebelah kiri bawah Oke ya Kalau sudah terdownload Kita close Jendela disini Kita pilih Lagi ke kanan Bola basket Lalu kita Klik titik 3 Di sini Pilih Buka di jendela baru Lalu kita pilih Di sini Download Lihat perkembangannya Sudah masuk Kalau sudah Lalu kita Silang lagi Di sini Kita close Kita klik lagi Ke panah kanan Sini Berikutnya Ini bola Lagi Kita buka Di jendela baru Oke Lalu kita pilih Download Di sini Bola golf Ya Sudah selesai Kita close Selanjutnya Selanjutnya Bola ping pong Buka dulu Titik 3 Di kanan Kita buka Di jendela baru Baru kita klik Download Di sini Kita perhatikan Di sini Oke Sudah gedip-gedip Sudah selesai Lalu kita silang Lagi Selanjutnya Bola tenis Kita klik Titik 3 Lagi Buka di jendela baru Lalu kita download Lagi Oke Kita lihat Di sebelah kiri bawah Sudah selesai Silang Masih ada Dua gambar lagi Bola sepak Kita klik Titik 3 Dibuka di jendela baru Kita klik Download Lagi Oke Sudah Di close lagi Lalu Kita ke Di close dulu Di sini Satu lagi Bola volley Tahu dari mana Satu lagi Sudah tidak ada Tombol di sebelah kanan Kita buka di jendela Lagi Jendela baru Lalu kita download Sorry Klik download Oke Sudah selesai Baik Semua gambar Yang tadi Di ada di classroom Sudah ada Di Komputer kita Nah Biasanya Tersimpan di mana File-file yang sudah Di download Biasanya Mereka Akan Ada di folder Download Caranya Kita klik Salah satu Di sini aja Lalu kita Show in folder Dalam bahasa inggris Atau Buka Di foldernya Nah Nah ini file-file yang tadi Sudah ada di sini Semua Nanti kita Ambil dari sini Baik Sudah ada di Komputer kita Semua Si file-file Itu Sekarang Berikutnya adalah Langkahnya Kita mulai Buka aplikasi Paint Ya Di buku Halaman 26 Bagian B Aktivitas Satu Jalankan Aplikasi MS Paint Mudah-mudahan Kalian masih ingat Cara Membuka Paint-nya Ya Kalau Tid lupa Pertama Kita klik Tombol Start Di sini Lalu Kita cari Windows Accessories Di bawah Di sini Nah ini Windows Accessories Dipilih Setelah itu Pilih Paint Diklik Paint-nya Nah itu Langkah yang pertama Cara Membuka Paint Nanti muncul Seperti ini Cara yang kedua Adalah Kita klik Kaca Pembesar Di bawah Sini Search Atau Start Search Di sini Lalu Kalian Ketik Paint Nah Nanti muncul Di sini Paint-nya Diklik Saja Kalau sudah Diklik Paint-nya Lalu Kita tunggu Sebentar Nanti muncul Silahkan Gunakan Cara yang Mudah Menurut Kalian Lalu Yang kedua Bagian B Aktivitas Nomor Dua Buka Gambar Athlete .png Dengan Fitur Pass to From Dari Folder Project Nah Bukan Dari Folder Project Jangan Mencari Folder Project Di Komputer Kamu Karena Tidak ada Dari Folder Dimana Tadi File-file Gambarnya Berhasil Di Download Yaitu Di Folder Download Baik Pertama Kita Klik Paste Di Sini Paste Lalu Kita Pilih Paste From Kita Tunggu Sebentar Lalu Muncul Kotak Paste From Disini Lalu Kita Cari Di Download Tadi Punya File Punya Saya Ada Di Download Nah Disini Kita Pilih Yang Atlet Ya File Atlet Namanya Tadi Sesuai Yang Sudah Di Ada Kalau Sudah Diklik Lalu Pilih Open Nanti Dia Akan Masuk Seperti Ini Mister Terpotong Tidak Tidak Apa Sebagian Ini Baru Empat Di Atas Nanti Di Sebelah Kanan Disini Ada Scroll Bar Kamu Bisa Tarik Ke Bawah Untuk Melihat Bagian Bawah Tidak Apa Seperti Ini Oke Sudah Masuk Ya Disini Langkah Berikutnya Adalah Sebelum Kita Lanjut Langkah Yang Ketiga Letakkan Bola Di Bawah Gambar Masing Atlet Sesuai Jenis Olahraganya Kita Simpan Dulu Pekerjaan Kita Biasakan Menyimpan Dilakukan Di Awal Pekerjaan Kita Nah Kita Simpan Langkah Langkah Kita Klik Menu File Atau Tombol Pine Kalau Misalnya Beda Versi Dengan Saya Klik Menu File Lalu Pilih Save Lalu Silahkan Kalian Simpan Dimana Di Komputer Kalian Yang Kamu Jangan Tidak Lupa Saya Sudah Siapkan Folder Kalau Di Komputer Saya Di Komputer Mr. Agung Itu Di Desktop Mr. Agung Punya Folder Namanya Tugas Siswa Nah Ini Mr. Agung Punya Di Kelas 1 Nah Ini Yang Pekerjaan Yang Bulan Lalu Ya Mr. Agung Masih Simpan Nah Sekarang File Namenya Adalah Ketikan Nama Kamu Sepasi 1 Misalnya Mr. Agung 1 A Sepasi Sat Nomor Absen Misalnya Mr. Agung Nomor Absen 1 Lalu Tadi Sebentar Nama 1 A 1 Lalu Sepasi Oktober 2020 Perhatikan Cara Nama Format Penyimpanannya Supaya Saya Tidak Bingung Apalagi Yang Akun Yang Menggunakan Akun Orang Tua Jadi File Nama 1 A 1 Oktober 2020 Oke Kalau Sudah Selesai Lalu Kalian Klik Ikon Save Di bawah Ini Baik Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Lagi Disini Masih Ada Space Kosong Kita Akan Buat Nama Kalian Sama Seperti Yang Tadi Disimpan Tujuan 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 Apa Karena Nanti Ada Beberapa Anak Yang Hasil Kare Ini Akan Dibuatkan Di Mading Supaya Orang Lain Bisa Tahu Ini Pekerjaan Siapa Caranya Menuliskan Nama Kita Klik Disini Ikon Text Yang Lambangnya Huruf A Text Tool Namanya Diklik Text Tool Lalu Setelah Itu Kita Buat Kotak Disini Nah Kita Buat Kotak Disini Kira Kira Sebesar Ini Oke Saya Ulangi Ya Kita Klik Text Tool Lalu Kita Buat Kotak Disini Nah Lalu Kita Perhatikan Disini Ukuran Tulisannya Kita Pilih Oke Sebentar Jadi 12 Aja Koran Tulisannya Jadi 12 Aja Lalu Untuk Jenis tulisannya Tidak Usah Dirubah Rubah Sesuaikan Saja Dengan Komputer Kalian Masing Masing Tidak Usah Dirubah Rubah Nah Kalau Sudah Disini B Nyala Artinya Apa B B Ini Artinya Tulisannya Tebal Bol Ya Lalu Kalian Ketik Nama Kamu Sepasi Kelas Kamu Huruf Kuruf Kuruf Kecil Semua Saja Sepasi Nomor Absen Kalian Lalu Sepasi Oktober 2020 Ketik Seperti Ini Sudah Kalau Sudah Kita Klik Di Sembarang Tempat Kita Akan Mulai Mencari Pasangan Untuk Atlet Atlet Yang Sudah Ada Disini Bolanya Maksudnya Ya Mulai Dari Sebelah Kiri Dulu Disini Ada Yang Tahu Ini Kira Atlet Apa Ini Adalah Atlet Bola Foli Jadi Kita Akan Mengambil Gambar Bola Foli Nanti Kita Letakkan Di Bawah Si Atlet Bola Foli Ini Kalau Bolanya Kebesaran Terlalu Besar Nanti Kita Kecilkan Kalau Terlalu Kecil Kita Besarkan Ingat Bolanya Itu Ada Memang Ada Yang Kecil Jadi Tidak Sama Semua Ukuran Bolanya Bola Foli Itu Sebesar Apa Bola Basket Lebih Besar Seperti Itu Kita Akan Ambil Bola Foli Dulu Caranya Bagaimana Kita Klik Paste Paste Lalu Kita Pilih Paste From Tidak 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 Gambar 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 Ini Ada Di Download Kalau Komputernya Mr. Agung Nah Itu Dia Volleyball Ada Bola Volleyball Bola Volleynya Klik Lalu Kita Pilih Open Nah Besarkan Kita Akan Kecilkan Sebelum Dikecilkan Supaya Kotak Putih Yang Di Sekeliling Bola Ini Hilang Kita Lakukan Ini Pilih Select Lalu Pilih Transparent Selection Tapi Kotak Putus Putus Jangan Sampai Hilang Kalau Kotak Putus Putus Hilang Seperti Ini Maka Yang Harus Kalian Lakukan Adalah Kalian Pilih Tombol Undo Di Atas Nah Ini Undo Atau Tulisannya Undo Ya Nanti Bolanya Akan Hilang Kembali Nah Seperti Itu Lalu Kita Ulangi Lagi Klik Paste Lalu Pilih Paste From Lalu Kita Klik Lagi File Volleyball Lalu Pilih Open Langkah Berikutnya Karena Ini Terlalu Besar Kita Kecilkan Caranya Letakkan Mouse Di Pojok Di Sudut Sudut Ada Titik Sampai Pointer Mouse Berubah Tanda Seperti Ini Ya Seperti Ini Nah Kalau Sudah Berubah Tanda Seperti Itu Lalu Kita Klik Pelan Pelan Berhenti Berhenti Gak Apa Di Diklik Lagi Kalau Kotak Hilang Maka Kalian Harus Ulangi Lagi Dari Pertama Lalu Kita Klik Lagi Nah Coba Dimasukkan Kedalam Kotak Sini Ini Masih Kebesaran Kita Kecilkan Lagi Saja Nah Kira Kira Sebesar Ini Ya Ini Bola Volley Kenapa Bola Volley Karena Di Atasnya Atlet Atlet Volleyball Ya Harus Sama Oke Lanjut Sekarang Disini Disini Ada Atlet Apa Ya Atlet Pemain Basket Basketball Disini Cicago Bulls Disini Kita Ambil Bolanya Bola Basketball Caranya Bagaimana Sama Seperti Tadi Kita Klik Paste Lalu Pilih From Oke Lalu Kita Cari Bola Basket Ini Dia Bola Basket Ukurannya Lebih Besar Daripada Bola Volley Nanti Ya Diklik Lalu Pilih Open Wuduh Muncul Lagi Besar Kan Kita Kecilkan Lagi Pelan Pelan Oke Lalu Ini Kita Tarik Lagi Ke Atas Sedikit Lalu Kita Tarik Awas Hati Hati Ngecil Ngecilin Bolanya Jangan Jadi Lonjong Jangan Jadi Penyot Harus Tetap Bulat Kita Atur Nah Bolanya Lebih Besar Daripada Bola Volley Kira 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 Sebesar Ini Disimpan Yang Rapih Selanjutnya Kita Akan Ambil Bola Atlet Yang Berikutnya Ada Yang Tahu Kira Kira Atlet Apa Lihat Disini Pegangannya Seperti Ini Raket Bukan Raket Ya Apa Namanya Ya Betul Ini Atlet Tenis Meja Ya Kita Akan Ambil Bola Tenis Meja Bisa Rata Kecil Tenis Meja Kecil Ya Iya Bola Tenis Meja Kecil Sekali Langkah 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 Sama Seperti Mengambil Bola Volley Sama Bola Basket Kita Klik Paste Lalu Kalian Pilih Paste From Oke Setelah Itu Kita Cari Bola Tenis Meja Bola Ping Pong Ada Yang Warna Kuning Ada Yang Warna Putih Sekarang Disini Gambarnya Mr. Agung Warnanya Kuning Orange Di Dik Lalu Lalu Kalian Pilih Open Nah Waduh Gimana Mr. Katanya Kecil Keluarnya Besar Ya Iya Kita Kecilin Lagi Caranya Sama Kayak Tadi Simpan Pointer Mouse Di Pojok Kanan Atas Lalu Kita Tarik Kedalam Pelan Pelan Lepas Kalau Kotaknya Hilang Terpaksa Kalian Andu Lagi Lalu Tarik Lagi Ke Bawah Oke Tadi Mr. Agung Bilang Bolanya Kecil Ya Kecil Sekali Dibandingkan Dengan Bola Volley Dan Bola Basket Jadi Kita Bikinnya Juga Kecil Ini Dan Hati-hati Bolanya Harus Bulat Jangan Lonjong Nah Kira-kira Sebesar Ini Bola Tennis Meja Atau Bola Pingtong Sudah Tiga Lanjut Sekarang Kita Mau Ke Atlet Yang Keempat Nah Tahu Dong Atlet Apa Ini Ya Kalau Yang Ini Tennis Lapangan Ya Kita Akan Ambil Bola Tennis Lapangannya Caranya Seperti Tadi Kita Klik Space Atau Space From Disini Lalu Kita Tunggu Sebentar Tenis Nah Ini Dia Bola Tenis Kita Klik Bola Tenis Lalu Pilih Open Nah Sudah Muncul Bola Tenis Ini Lebih Besar Dari Bola Ping Pong Ya Tapi Masih Lebih Kecil Kalau Dibandingkan Dengan Bola Volley Dan Bola Basket Jadi Kita Kecilkan Lagi Oke Kira-kira Seperti Ini Lebih Besar Dari Bola Ping Pong Tapi Masih Kecil Lebih Kecil Daripada Bola Volley Seperti Itu Sekarang Empat Atlet Teratas Sudah Kita Beri Bolanya Sekarang Kita Mau Lihat Atlet Yang Di Bawah Caranya Bagaimana Kita Simpan Di Scroll Bar Sebelah Kanan Scroll Bar Vertikal Ini Kita Tarik Ke Bawah Sampai Nanti Terlihat Kotak Yang Bawah Ini Oke Sampai Sini Sudah Ya Ada Yang Tau Ini Atlet Apa Ya Ini Atlet Golf Kita Akan Ambil Bola Golf Ukurannya Kira-kira Hampir Sama Seperti Bola Pingpong Cuman Kalau Bola Pingpong Itu Ringan Karena Isinya Kosong Dalamnya Kalau Bola Golf Itu Berat Karena Ada Isinya Oke Kita Ambil Bola Golf Caranya Sama Seperti Tadi Klik Paste 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 Lalu Pilih Paste Form Kita Cari Nah Ini Dia Bola Golf Warnanya Putih Kalau Sudah Diklik Lalu Open Oke Sudah Sampai Sini Lalu Kita Kecilkan Bolanya Kita Kecilkan Perlahan Lahan Pelan-pelan Saja Nah Kita Kecilin Lagi Pelan-pelan Kecil Ya Tadi Kata Mister Agung Jadi Kita Bikin Aja Juga Bolanya Kecil Aja Aduh Kenapa Itu Ulangi Lagi Ya Mister Agung Tadi Salah Mister Agung Pencet Ini Andu Lalu Kita Pilih Paste Lagi Paste From Kita Masukin Lagi Golf Kita Ulangi Lagi Kecilin Lagi Pelan-pelan Aja Kita Kita Kecilkan Lagi Kita Masih Belajar Menggunakan Mouse Ya Anak-anak Belajar Motoriknya Berusaha Dibuat Sendiri Jangan Dibuatkan Nanti Motoriknya Tidak Bagus Ya Oke Sampai Sini Sudah Kira-kira Seperti Ini Nah Ini Paling Kecil Kecil Seperti Selanjutnya Kita Lihat Ini Ada Atlet Apa Ya Ini Atlet Olahraga Yang Penggemarnya Paling Banyak Sedunia Ya Ini Adalah Atlet Sepak Bola Ya Atlet Sepak Bola Kita Akan Ambil Bolanya Bolanya Lebih Besar Daripada Bola Golf Hampir Sama Seperti Bola Foli Caranya Sama Kita Pilih Paste Lagi Lalu Pilih Paste From Nah Bola Ini Ini dia Soccer Ball Soccer Ball Diklik Lalu Kita Pilih Open Buka Open Waduh Besar Sekali Anak Anak Yang Kanan Tidak Ada Mister Gimal Berarti Kita Akan Klik Yang Sebelah Kiri Kotak Di Sudut Kiri Atas Kita Klik Tariknya Kedalam Kebawah Kesini Lalu Kita Geser Dulu Ke atas Aduh Kelewatan Nah Ini Kita Klik Lagi Kecilin Lagi Oke Kita Coba Lagi Kesini Oke Coba Sebentar Kita Hapus Dulu Atau Coba Terus Ulangi Lagi Terus Kita Kecilin Lagi Oke Oke Nah Seperti Ini Lalu Kecilin Lagi Oke Besar Banget Ini Si Bola Oke Nah Sudah Mulai Ada Hasilnya Bolanya Lebih Besar Daripada Bola Golf Ini Dia Nah Sekarang Bola yang Terakhir Ini adalah Bola Baseball Kita Akan Ngecilin Coba Dengan Cara Yang Lain Untuk Bola Yang Terakhir Ini Pengetahuan Kamu Caranya Adalah Diluruskan Bola 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 Gimana Kalau Sudah Dikecilin Sudah Pas Kecilnya Tapi Nyimpennya Kurang Pas Kalian Pakai Select Lalu Kalian Kurungin Disini Ini Tinggal Diatur Aja Dipindah Kalau Salah Ngurungin Sebagian Nanti Bolanya Bolong Kalau Salah Gimana Tinggal Di Andu Aja Ulangi Lagi Lalu Dirapihkan Simpen Begitu Ya Kita Akan Ambil Bola Yang Terakhir Bola Baseball Caranya Sama Base Lalu Pilih Paste From Lalu Kita Cari Baseball Warna Putih Juga Dia Ukurannya Lebih Besar Dari Bola Golf Lebih Kecil Dari Bola Nah Kita Simpan Disini Kita Coba Tidak Ditarik Kecilin Tapi Kita Coba Pakai Resize Bisa Enggak Kita Coba Pakai Resize Nah Nanti Di Resize Ini Ada Pilihannya Seperti Ini Nah Ya Kita Akan Kecilkan Horizontal Disini 100 Kita Akan Kecilkan Disini Jadi 50 Nah Ininya Dihapus Aja Diklik Lalu Pencet Tombol Backspace Di keyboard Lalu Kamu Ketik 50 Nanti Otomatis Yang Vertical Juga Ikut 50 Gak Apa Kalau Sudah Kita Pilih Oke Nah Jadi Kecilkan Masih Kurang Kecil Ya Ini Sama Seperti Bola Kita Kecilkan Lagi 50 Ya Ini Dihapus Lagi Kita Kecilkan Lagi 50 Oke Oke Dah Segini Dia Oke Cukup Ya Lebih Besar Daripada Bola Golf Lebih Kecil Daripada Bola Sepak Oke Kita Simpan Disini Sudah Selesai Pekerjaan Kita Ya Mister Bagaimana Kalau Mau melihat Semua Tampilan Disini Kita Lihat Di Pojok Kanan Bawah Disini Ada Preview Ada Zoom Out Yang Tandanya Kurang Atau Min Ada Zoom In Yang Tandanya Plus Atau Tambah Zoom In Ini Untuk Membesarkan Lembar Kerja Kalau Mau Mengecilkan Kita Pilih Zoom Out Nah Ini Bisa Kita Pakai Zoom Out Sampai Sampai Semuanya Semuanya Nanti Kelihatan Tapi Kecil Banget Nanti Tuh Kecil Banget Tidak Kelihatan Nah Misalnya Seperti Ini Sudah Selesai Kita Ya Nah Kalau Sudah Selesai Pekerjaannya Lalu Kita Akan Simpan Ya Kita Akan Simpan Kembali Caranya Kita Klik Tombol File Lalu Pilih Save Begitu Nah Sekarang Disini Kita Lihat Setelah Di Zoom Zoom Apa Tadi Ini Zoom Out Itu Si Gambarnya Ternyata Hanya Segini Sebenarnya Tapi Lembar Kerjanya Besar Sekali Kita Akan Buang Lembar Kerja Yang Tidak Dibutuhkan Caranya Bagaimana Caranya Kita Klik Select Disini Lalu Kalian Simpan Dari Bawah Sini Dari Bawah Disini Kira Kira Segini Lalu Dipencet Jangan Dilepas Di Drag Tarik Ke Atas Semuanya Harus Masuk Kedalam Kotak Putus Putus Ini Nah Begitu Kalau Salah Gimana Mister Diklik Sembarang Tempat Tapi Kalau Gambarnya Rusak Mau Tidak Harus Di Andu Ya Saya Ulangi Sekali Lagi Kita Tarik Ke Atas Seperti Ini Lalu Disini Ada Tulisannya Crop Ya Ada Tulisannya Crop Crop Itu Potong Ya Ini Kalau kita Klik Crop Nanti Yang putih-putih Di luar Kotak Ini Akan Hilang Nah Sudah Jadi Seperti Ini Kita Tampilkan Lagi 50% Nah Sudah Kita Save Lagi Simpan Oke Mudah-mudahan Kalian Bisa Bagaimana Cara Upload Ke Classroom Silahkan Di channel Youtube Saya Itu Di Pertemuan Bulan Agustus Kalau Tidak Salah Itu Ada Tutorial Tentang Classroom Ya Silahkan Dilihat Lihat Lagi Saja Baik Sudah Sampai Sini Pertemuan Di Kelas Tutorial Mudah-mudahan Tutorial Ini Bisa Membantu Kalian Mengerjakan Tugas Di rumah Dan Apabila Masih Ada Kendala Ada Kesulitan Bagian Mana Yang Jadi Kendala Silahkan Hubungi Saya Nomor Bisa Bertanya Pada Wali Kelas Kalian Terima Kasih Sampai Jumpa Di Minggu Berikutnya Kelas Pengumpulan Tugas Sampai Jumpa Dan Salam Sehat Selalu Terima Kasih Tuhan 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 Memberkati